Pengakuan cukup mengejutkan muncul dari pelatih IBK Altos saat melihat para pemain inti redspark saat itu kembali dicadangkan khususnya pada set ketiga Ya, pelatih IBK Altos menyinggung beberapa subpoin dalam wawancara yang terjadi setelah pertandingan saat mengetahui bahwa pelatih Kohejin memutuskan untuk kembali mencadangkan squad inti redspark dan kembali memainkan lapis kedua redspark pada set ketiga Ya, gendak di demikian memang sebelum pertandingan melawan IBK Altos tidak ada konfirmasi apapun bahwa redspark akan bermain dengan lapis keduanya pada set ketiga itu Justru Kohejin saat itu tampak adem-ayem dan tak seperti ada memikirkan apapun Namun pada akhirnya sebelum lagah, Kohejin mengumumkan bahwa semua pemain senior dari redspark kembali akan diturunkan saat menghadapi IBK Altos tersebut Bahkan Kohejin mempertimbangkan bahwa pemain inti dari redspark itu akan bermain sampai pada set kedua saja Ya, dimana pada set ketiganya itu Kohejin langsung mengganti full semua pemain dengan menurunkan lapis kedua tim redspark Kendati demikian melihat situasi itu pun tentunya beberapa orang dibuat cukup kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Kohejin dengan mencadangkan squad inti pada set ketiga Ya, bila dipikir-pikir secara jelas redspark bisa saja comeback di set ketiga bila tetap memainkan squad intinya Bukannya apa-apa jika redspark tetap ngotot bermain hingga set ketiga dengan pemain intinya Redspark bisa saja comeback secara dramatis atas IBK Altos tersebut Dan jika itu terjadi maka situasi itu pun sangat sama persis dengan kejadian saat melawan Hyundai Hillstage Dimana waktu itu redspark sempat kalah dalam beberapa set Namun pada akhirnya redspark malah comeback sangat dramatis atas Hyundai Hillstage Ya, keputusan dari Kohejin itu siapa yang menyangka sangat menguntungkan squad IBK Altos Memang dalam wawancara sebelum laga Pelatih dari IBK Altos menyinggung masalah Mega dan dirinya tampak menyeratkan bahwa dengan tidak bermainnya para pemain inti dari redspark di set ketiga IBK Altos tentunya akan menang dengan mudah Bahkan pelatih IBK Altos itu berbicara bahwa dirinya cukup bersyukur karena Mega saat itu tidak bermain di set ketiga Karena Mega tersebut menjadi salah satu ancaman bagi IBK Altos dengan performa gemilangnya di atas lapangan Mega dan pemain inti redspark ditarik pada set ketiga Jelas kami tetap fokus pada pertandingan itu dan kami tak ingin meremehkan lawan Ini memang agak menguntungkan tapi saya tahu bagaimana kekuatan redspark yang sesungguhnya Ujar Kim Ho Chul seusai laga Ucapan dari pelatih IBK Altos itu memang dirinya tidak menyiratkan bahwa ia beruntung ketika Mega tidak bermain Akan tetapi sang pemain memberikan kode bahwa dengan keadaan itu tentunya tim mereka makin diunggulkan Hal itu terlihat jelas dari ekspresi kedenangan dari pelatih IBK Altos Ya sebelum set ketiga memang pelatih IBK Altos terlihat cukup cemas Namun setelah mengetahui redspark pada set ketiga bermain dengan lapis keduanya Sontak pelatih IBK Altos pun terlihat lebih enjoy Memang sih tidak aneh bahwa mereka merasakan kondisi seperti itu Ya jika saat itu Megawati dipasangkan oleh Ko Hejin sebagai pemain inti pada set ketiga Mungkin situasinya akan berbanding terbalik Sebab mungkin pada set ketiga itu akan menjadi momen comeback redspark untuk meraih kemenangan Padahal saat itu keseluruhan para pemain IBK Altos adalah pemain inti Namun redspark tampaknya tak ingin mengambil resiko yang bisa Membuat pemain mengalami hal buruk jelang laga playoff tersebut Kendati demikian kita bisa mengetahui bagaimana besaran kualitas redspark Dan semoga saja keputusan dari Ko Hejin tidak menjadi mengurang bagi sekuat tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!